Selamat pagi untuk semua ibu-ibu, bapak-bapak, tante-tante, om-om, dimanapun berada. Pagi ini saya mau melaporkan update terbaru kebun pekarangan di depan rumah. Nah, kalau kemarin saya selalu kirim foto saja. Nah, hari ini, pagi ini, ini belum pada mandi ini, kita mau panen sayur. Nah, kemarin sudah panen sayur kangkung. Hari ini kita mau panen sayur bayam. Mungkin besok lagi kita mau panen sawi pokcoy, sawi caisim, terong, dan mungkin pare yang masih tumbuh besar ini sama istri. Ini di depan rumah di Karangasung. Rumah kecil, sederhana. Tapi di depan ada bunga cinta. Mana, Beb, bunga cintanya, Beb? Beb? Coba lihat dulu, mana bunga cintanya. Nah, masih lagi panen bayam. Ini kemarin kita sudah panen kangkung. Tapi kangkungnya dipotong, bukan dicabut. Sebenarnya dia kangkung cabut, cuma kita potong, supaya nanti dia cepat tumbuhnya. Bisa tumbuh kembali maksud saya. Jadi nggak harus nunggu lagi lama. Nah, nanti ini dia sayurnya. Coba lihat dulu. Kangkung organik. Eh, kangkung organik. Bayam organik. Gitu kan. Besar sekali. Umurnya tepat satu bulan. Jadi, semula kita tanam sampai sekarang. Umurnya tepat satu bulan. Ini nanti mau dimasak. Dari kemarin kita sudah mulai menikmati. Nah, ya. Bagus sekali ini. Kalau ini kita cabut, ya. Kita cabut karena ada banyak tanaman masih di bawahnya. Waktu pembibitan saya terlalu banyak. Nah, ini kangkung. Ini kita mau masak nanti. Ini ya. Semuanya. Masak untuk anak, ya untuk bapaknya juga, untuk emaknya. Kalau bunga-bunga ditaruh di situ saja. Sayurannya saja ini. Ini ada yang di dalam, apa, botol-botol aqua bekas. Sayurannya. Eh, setiap. Sipangnya. Ini ada pare juga. Cuman pare ini belum saya pindahkan karena tiang belum dapat. Agak sulit cari tiang. Sudah berbuah juga. Sudah mulai berbuah. Sudah mulai berbuah. Ini habis. Ada kangkung. Pare. Ada bayam. Dan ada... Sawi. Bojoy. Dan... Sawi. Sawi. Chai Seng. Hanya masih nunggu satu minggu lagi atau dua minggu lagi. Kalau di sini ada... Nah ini daun free. Daun free-nya ini daun free yang kita beli di pasar. Potong sisa yang nakarnya terus tanam lagi. Jadi tumbuh sebesar ini. Sekarang sudah muncul tunas-tunas yang baru. Ini tunas yang baru yang akan tumbuh besar. Cabai. Cabainya juga sudah mulai berbuah. Sudah ada bunganya. Bunga buahnya. Terus... Terus... Tomat. Tomat cherry. Ini tomat... Tomat yang besar. Ada dua jenis tomat kita tanam. Terus ini... Ada... Daun... Seledri. Daun seledri. Ini juga daun seledri. Ada dua pohon. Jadi... Masih nunggu tapi masih juga. Karena tomat terol itu umurnya agak panjang. Jadi harus nunggu. Kurang lebih ada sekitar 14 jenis tanaman di sini. Ini ada 14 jenis tanaman. Lebih mungkin ya. Karena masih ada yang dikirakan. Ini daripada... Halaman rumah hanya diisi bunga yang cantik. Tapi kita juga isi tanaman. Sayuran bermanfaat. Sehat. Dan tentunya... Untuk memahamat. Mengurangi pengeluaran harian. Untuk belanja di tukang sayur keliling. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Bila terinspirasi nanti. Bisa ikuti page saya. Page pertanian organik. Dan... Saya akan share di sana nanti. Tahapan-tahapan apa saya yang dilakukan. Tapi... Tunggu waktu nanti. Salam organik. Salam pertanian. Kebun rumah tangga. Dan juga... Oke. Salam dari Karangasul. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton.